Para pengurus Karangtaruna Kolud digukuhkan oleh asisten 1, Asar mewakili Bupati Nur Rahman Umar di Aula Sekretariat Pemda Kolud. Mereka diharapkan menjadi wadah generasi muda dalam mengembangkan diri dan peka dengan keadaan di lingkungan sekitarnya. Ini harus dilakukan oleh teman-teman Karangtaruna Koludara yaitu melakukan rapat kerja. Ini yang paling penting sebenarnya. Apalagi ini kan kita di awal tahun, jadi memang teman-teman mungkin kemarin sudah punya ranjangan segala macam, tapi kali ini mungkin sudah bisa di-actionkan. Yang paling kenal dengan daerahnya itu adalah teman-teman di Kolakau Utara. Jadi tentang potensi apa yang dimiliki, ya itu yang nanti akan dikombain. Minatnya teman-teman atau pemuda-pemuda di Kolakau Utara ini kemudian dikombinasikan dengan apa potensi yang dimiliki oleh daerah. Usai pengukuhan, para pengurus diberi jatah masker dan vitamin dari dina sosial setempat, sebanyak 1.256 paket untuk dibagikan ke masyarakat. Erwin Randalaju berharap Karangtaruna Kolud konsisten menata dan mengembangkan organisasi, serta tidak mengorbankan lembaga untuk kepentingan politik. Dari Kabupaten Kolakau Utara, Muhammad Rusli melaporkan.